Intro Hai, good day guys, kembali lagi di kentang tech channel dan ya seperti yang kalian lihat kita kedatangan VGA Ice Rig lagi nih Brand yang sempat bikin heboh jagad perpisian Indonesia belakangan ini kirimin kita sebuah VGA lagi dan kali ini yang kita terima dan akan kita uji adalah versi RX 5500 XT nya so, kalian penasaran dengan gimana build quality nya serta seperti apa spesifikasinya apakah ada yang disunat seperti RX 580 nya kemarin dan apakah performanya juga cukup meyakinkan untuk tahu jawabannya, yuk tontonin videonya sampai habis so, dari packaging nya ini persis sama dengan RX 580 yang kita terima sebelumnya dari warna, ukuran, serta bentuknya ini nge-plug-plug-plug-plug pada bagian paket pembeliannya pun sama, ada kabel converter 1x8 pin yang menurut saya ini gak perlu dipakai jadi kalau PSU yang kalian punya gak nyertain kabel konektor 8 pin, maka solusinya ganti PSU nya pakai PSU yang betul-betul support dan memang aman untuk dipakai ke depannya so, inilah dia penampakan dari VGA ISUD RX 5500 XT nya secara build quality nya ini juga mirip dengan RX 580 yang sebelumnya untuk bagian cover nya ini pakai material plastik yang secara finishing itu gak terlalu sama dengan VGA-VGA dari brand standar lain kebanyakan material plastik nya itu lebih keliatan gak terlalu yang solid-solid banget terus untuk bagian fan nya ini ada 2 buah build quality nya juga serupa, diterbawa dari plastik dan saya rasa masih oke sih mengingat ini VGA juga harganya juga miring banget untuk VGA sekelas 5500 XT sampai disini secara overall menurut saya ini kayaknya aman-aman aja ya terus bagian head sync nya keliatan juga kalau ini bukan yang tebal banget tapi udah termasuk standar walaupun memang secara finishing terlihat agak sedikit agak kasar nah pada bagian belakangnya ternyata ada backplate yang terbuat dari metal dan bagian ini didesain sedemikian rupa agar nanti panas yang keluar dari sisi belakang bisa keluar dengan lebih merata bagian ini pula yang bikin VGA ini sedikit lebih berat dan bahkan sepertinya ini lebih berat daripada VGA RX 5500 XT dari beberapa brand lain yang pernah saya coba sebelumnya untuk outputnya juga standar ya dia punya 1 buah port HDMI dan 3 buah DisplayPort sekarang kita akan lihat spesifikasi detailnya dan untuk itu kita akan pasang ke PC terlebih dahulu dan lihat secara langsung lewat GPU-Z baiklah disini kita langsung bandingkan spesifikasinya dengan RX 5500 XT standar di Tech Power Up bisa kita lihat mulai dari atas mulai dari GPU name, teknologi 7nm, dan size-nya juga hingga ke bagian transistor itu semua cek, gak ada yang beda terus ke bagian pixel rate, tekstur rate juga sama persis gak ada yang dikurangin sama sekali bagian memory type-nya juga GDDR6, BuzzFeed 128bit memory size 8192MB sampai bandwidth-nya itu di 224GB per second juga sama persis di bagian GPU clock-nya, memory clock, serta boost clock-nya juga terlihat identik so sampai disini kita bisa ambil kesimpulan kalau VGI Surik RX 5500 XT ini adalah The Real RX 5500 XT fix, gak ada yang beda dan gak ada yang disunat untuk spesifikasinya yang beda tentu aja adalah persoalan harganya ya kalau di pasaran, standar VGI RX 5500 XT dari brand lain itu dijual di kisaran harga masih 3,2 hingga 3,5 jutaan i Surik RX 5500 XT ini dengan spesifikasi yang sama berani ngasih harga cuma 1,9 juta rupiah aja ya, kalian bisa cek link pembelian di official shop i Surik yang sudah kita taruh di deskripsi video ini pertanyaannya sekarang kenapa bisa murah? ya mungkin memang seperti yang pernah kita ulas sebelumnya produk RX 5500 XT dari i Surik ini bisa jadi adalah produk refurbish tapi daripada kita beli VGA bekas, baik itu bekas mining maupun bekas gaming tentu aja sepertinya membeli VGA Reverbish adalah opsi yang jauh lebih baik karena VGA Reverbish dari pabrik resmi seperti ini itu pastinya dibuat dengan treatment serta kualitas dan komponen yang jauh lebih baik daripada kita beli VGA bekas dari brand lain yang nyatanya memang benar-benar bekas mining ataupun gaming aja selain itu, untuk saat ini memang VGA ini gak ada distributor resminya di Indonesia mereka cuma jualan lewat official shopnya baik itu di Tokopedia dan Shopee dan kalau mau klaim garansi juga bisa langsung ke official shopnya tersebut tapi memang sampai sejauh ini hingga video ini dibuat saya gak menemukan informasi yang real tentang keluhan para user yang pakai VGA dari i Surik bahkan di official shopnya VGA dari i Surik itu terjual laris manis dengan review yang sebagian besar positif beberapa user kita yang pakai VGA ini pun juga ngerasa aman dan nyaman-nyaman aja saat pakai VGA dari i Surik utamanya yang RX 580 yang udah kita review sebelumnya so kembali ke RX 5500 XT nya ini saat kita pasang ke PC, dia bisa langsung terdeteksi dengan sempurna bahkan untuk drivernya kita coba pakai yang official dan ternyata terinstall dengan baik dan VGA nya jalan dengan lancar-lancar aja untuk pengujiannya sendiri, kali ini kita pakai PC dengan spesifikasi sebagai berikut baiklah langsung kita tunjukin hasil pengujiannya ke kalian semua hasil pengujian dengan 3D Mark Firestrike didapatkan grafik skor sebesar 12953 kemudian kita tes dengan 3D Mark Firestrike Extreme didapatkan skor sebesar 6238 kemudian lanjut kita tes dengan 3D Mark Time Spy disini grafik skor yang didapat adalah sebesar 4560 sedangkan dengan 3D Mark Time Spy Extreme didapatkan grafik skor sebesar 2180 untuk suhunya sendiri saat stress test itu masih terbilang adem banget karena suhu maksimal yang didapat itu cuma sampai di 76 derajat celcius aja sedangkan untuk konsumsi dayanya terhitung cuma ada di kisaran 120W dan ini memang TDP nya termasuk iri daya untuk sebuah VGA yang kelasnya di atas RX 580 dan untuk performanya itu setara dengan RX 590 langsung kita lanjut ke pengujian gamenya kita mainin semua game yang diuji disini dengan resolusi 1080p pertama pada game break memory dengan setting custom medium high disini kita bisa lihat average fps yang didapat adalah sebesar 53 average fps lantas kita coba dengan game Cyberpunk 2077 dengan setting custom medium low terlihat fps yang didapat ternyata masih cukup lancar dengan average sebesar 47 average fps pada game elder ring dengan setting high ternyata disini game berjalan dengan smooth banget dengan average fps sebesar 53 fps lantas pada game far cry 6 dengan setting ultra kita bisa dapatkan fps yang masih stabil dengan average di 46 fps mantap lanjut ke game God of War disini kita bisa maininnya itu di setting original biasanya itu high sih dan ternyata fps yang didapat itu juga lancar banget dan stabil di kisaran 47 average fps berikut kita tunjukin pula hasil tes dengan game triple A lain ada No Man's Sky, Red Dead Redemption 2, Sandro, Spider-Man Miles Morales dan tentu saja gak lupa ada Minecraft with Shader terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! menonton! sampai jumpa! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! So, untuk urusan price to performance, saya nggak bisa bohong kalau ini VGA memang mantep banget. Seriusan, kehadiran RX 5500 XT dari iSuric ini memang bakalan bikin beberapa brand lain itu bakal sedikit kelimpungan. Ya, dengan harga yang jauh lebih murah, mereka bisa ngasih VGA dengan performa dan spesifikasi yang sama. Kemudian untuk garansinya sendiri, iSuric ini ngasih garansi 2 tahun dengan penjelasan 3 bulan replace dan sisanya adalah technical service. Jadi memang dibandingkan dengan beli VGA bekas mining sekalipun, menurut saya mendingan si ambil VGA ini. Kalau kita beli VGA bekas di marketplace itu rata-rata garansinya juga cuma 3 hari maksimal. Dengan harga yang relatif sama, beli VGA bekas bukan pilihannya oke menurut saya dibandingin dengan beli VGA iSuric RX 5500 XT ini. Dan untuk keurusan apakah VGA ini benar-benar bekas mining juga atau warfar bis dan sebagainya, itu masih misteri. Cuma Tuhan dan iSuric saja yang tahu pasti masalah ini. Tapi yang jelas dengan beragam pertimbangan yang sudah saya sebutkan tadi, nggak bisa dipungkirin kalau VGA ini cukup menggoda untuk bisa kita beli dan miliki. Khususnya kalian yang mau ngerakit PC dengan budget pas-pasan. So buat kalian yang mungkin udah ada yang pakai VGA dari iSuric, silahkan share pengalaman kalian di kolom komentar. Mana tahu bermanfaat buat yang lainnya. Demikianlah untuk video kita kali ini, semoga bermanfaat dan kalian suka. Terima kasih sudah nontonin video ini sampai habis. See you in the next video. Adios dan jangan lupa semangat setiap hari.